Dan terima kasih kepada seluruh jajaran BPRD yang dibuatkan oleh Pak Edi. Dan tentunya ini tidak akan mungkin bisa ditercapai tanpa kerjasama dari KPK, DBK, Perwakilan Jakarta, juga BNAPAS, dan teman-teman dari seluruh koldaan dan kutasi terkait, BPN juga, dan SKPD yang berkait dengan pencapaian. Lebih dari 5,2% ini mencahkan rekor. Sebelum-sebelumnya, 5 tahun lalu, hanya sekitar 2 triliun. Berarti ini dicapai tanpa peningkatan tarif, diakibatkan karena kerjasama dan handpost ini. Yaitu, bagaimana kita meningkatkan keterlian, dari pada saat sekitar melalui sistem, melalui koordinasi, dan melalui kerjasama. Jadi, ini yang kita harapkan bisa menjadi pola. Untuk yang tadi saya disampaikan, yang kita harapkan di 2018 juga akan berkaitan adalah, paling tidak dari tiduran, restoran, dan juga hotel. Ini 4,9 dan 4,9G kita harapkan di 2018 dengan teknologi informasi yang terbaik, mengenai kerjasama dengan BI juga, dan kita ingin mengatakan Bapak Angus Warto. Kita ingin naik ke BPN. Jadi, singkatnya, Alhamdulillah, ini dekat kerja keras kita semua dan dekat doa. Jadi, ada anak yatim. Hari Jumat yang lalu, saya sholat di sini. Pak Edi ngelaporin, ada 900 anak yatim. Saya bilang, lebihnya berapa? 1,3 triliun, Pak. Kalau tidak, masih 900 anak yatim ini. 1,300. Jadi, tiap anak yatim tanggung jawab 1 juta rupiah. Ini kasar di BPN tembus 1,3 triliun. Dan masih ada Rp230 miliar lagi yang akan ditagi di bulan Januari ini. Jadi, insya Allah akan tembus 1,5 triliun. Ini, percaya, kita masuk dulu. Dan ini juga mengatakan kesehatan ke Bu Lutri Bolyani, bahwa kami melampaui target reman pajak, lebih dari 100 persen. Menurut 104 persen. Ini, benar-benar, bisa saling menginspirasi kita semua, bahwa capaian pajak itu bisa lebih tinggi dari target. Kalau kita memiliki keinginan untuk super team, bukan super net. Jadi, itu yang mudah-mudahan bisa menjadi hal yang positif bagi kita semua dan bisa meningkatkan. Kita jangan terlema. 2018 kita harus diingkatkan, sehingga capaian 2018 juga bisa. Terima kasih. Terima kasih.